Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Sagum, Duh, Madi Awal perselisihan Seh Siti Jenar dengan Wali Songo, bagian 3 Ditulis oleh Hirti Pamungkas Maafkan Yung Seh, Andika membawa ajaran Islam Padahal agama yang saya kenal sebelumnya adalah Hindu dan Buddha Ujar Kebok Nongo Namun, setelah saya perhatikan Ternyata inti dari ketiga agama tersebut memiliki kesamaan Benar, Ki Ageng Pungging Ucap Siti Jenar Matanya menatap tajam wajah lelaki yang masih keturunan Majapahit Semua agama sebenarnya dari asal yang satu Itulah tadi yang saya uraikan Saya paham dan tertarik untuk mengambil kesamaan dari ketiga ajaran tadi Tambah Kebok Nongo Hanya yang membedakan agama-agama tadi adalah lelaku lahiriahnya saja Benar, Ki Ageng Pungging Sebab hakikatnya sama Mencari yang namanya Sang Pencipta Sang Pemilik Sang Maha Perkasa Ujar Siti Jenar Seraya Jari jemari tangannya Memberi gambaran simbol pada Kebok Nongo Kita hanya bisa merasakan nikmat saat bergumul dengan zat yang maha kuasa Mungkin syariat dari ajaran Hindu dan Buddha bersemedi Mungkin orang Islam dengan tata cara berzikir, berdoa, dan sholat Tapi semua itu hanyalah bentuk pendekatan secara jazadiah saja Sedangkan batinya tertuju pada yang maha segalanya Urai, Syekh Siti Jenar Benar, Kan Yang Syekh Kebok Nongo sejenak memandang ke arah puncak gunung Kenikmatan kita saat bersemedi ketika wujud kita telah menyatu dengannya Itulah Manunggaling Kaulak Gusti Terang Syekh Siti Jenar pelan Lalu bangkit dari duduknya Melangkah pelan menyusuri jalan setapak Dikuti Kebok Nongo menuju pada epokan Mereka sedang memperbincangkan apa di atas sana Loro kempol melirik ke arah Kebok Nongo Yang sedang berdiri di halaman pada epokan Kelihatannya sangat serius Apalagi yang mereka perbincangkan Kalau bukan masalah ilmu Jawab Kebob Nongo datar Mengapa mereka kelihatannya khusut dan serius Mungkinkah karena Kan Yang Syekh Siti Jenar Berbincang-bincang dengan keturunan Majapahit Sehingga dia memperlakukan Ki Ageng Pengging Lebih istimewa dibanding dengan kita Mantan rampok Tatapan mata Loro kempol Tertuju kembali pada Kan Yang Syekh Siti Jenar Dan Kebok Nongo Mereka sedang menuruni bukit menuju pada epokan Andika jangan berperasa ngeburuk Kempol Kan Yang Syekh Siti Jenar Tidak mungkin akan mengistimewakan Satu murid dengan murid yang lainnya Hanya Kan Yang Syekh Siti Jenar Akan mudah diajak berbincang-bincang Jika kita memahami yang dibicarakannya Kita belum bisa dianggap selevel dengan Ki Ageng Pengging Karena kita latar belakangnya rampok Dan tidak pernah mengenal ajaran agama Apalagi filsafat Sedangkan Ki Ageng Pengging sudah mengenal agama-agama Sebelum datang ajaran Kan Yang Syekh Siti Jenar Ditambah lagi dia orang cerdas Urai Kebok Benowo Mungkin Ya mungkin Tidak Loro kempol menghentikan pembicaraannya Karena mereka sudah mendekat Andika berdua memperbincangkan saya Kur Kan Yang Syekh Siti Jenar Keduanya hanya mengangguk Dan selanjutnya menundukkan kepala Karena mereka baru menyadari Kalau Kan Yang Syekh Siti Jenar Memiliki ilmu batin yang sangat hebat Tidak mengapa Jika memang pertemuan saya dengan Ki Ageng Pengging Menjadi bahan perbincangan Andika berdua Ujar Syekh Siti Jenar tenang Andika pun hendaknya bisa mencapai tahap yang sedang kami perbincangkan Melanjutkan langkahnya Di belakangnya Kebok Benowo mengiringi Inti dari ajaran Manung Galing Kalo Gusti Kebok Benowo memulai lagi perbincangan Setelah beberapa langkah jauh dari Loro Kempol dan Kebok Benowo Ya Ketika kita menyatu dengan Zat Sang Pencipta Dengan Allah Terang Syekh Siti Jenar Disitu terjadi Penyatuan antara Gusti dan Abdinya Setelah kita menyatu dengannya Apa masih perlu yang namanya Zikir Sholat Ritual Bukankah tujuan dari Zikir, Sholat, dan Ritual itu Untuk mendekatkan diri kita dengan Yang Maha Agung Timpal Kebok Kenongo Benar sekali Ki Ageng Pengging Langkahnya terhenti di tepi jalan Sejenak Lalu memandang awan yang berserak di langit biru Jika kita sudah dekat apalagi menyatu dengannya Masihkah kita perlu melakukan upaya dan tata cara pendekatan Tentu saja jawabnya tidak Kebok Kenongo menatap keagungan sinar yang terpancar dari wajah Zikir Jenar Upaya pendekatan apalagi yang harus kita lakukan Jika kita sudah melebihi dari dekat Apapun yang kita inginkan bisa terwujud Hanya dengan kalimatnya Kun Jadi Maka terjadilah Tambah Saya Siti Jenar Namun ketika kita sudah berada pada tahapan tadi Mana mungkin Akan tertarik pula dengan urusan dunia dan seisinya Karena lebih nikmat di dalam kemanunggalan tadi Dibandingkan dengan dunia dan segala isinya Mungkin juga Seh Kebok Kenongo mengerutkan dahinya Mencoba mencerna urean Seh Siti Jenar Untuk meyakinkan segala hal yang saya katakan Sebaiknya Ki Ageng Pengging mencobanya Saran Seh Siti Jenar Saya sering melakukan semedi dan tak peberata Kanjeng Seh Namun Yang dikatakan kemanunggalan kita dengan sang pencipta itu Di sisi mana Tanya Kebok Kenongo Ketika Wahda terwujud Saya Siti Jenar Menghelan nafas Dalam-dalam Saya baru bisa menjelaskan Lebih mendalam Jika Ki Ageng Pengging mencoba Lalu ada perbedaan dari sebelumnya Maka hal itu baru saya uraikan kembali Menuju Manung Galing Kaulok Gusti Sebab Tidak mungkin Saya mengurai sebuah persoalan Jika seandainya Ki Ageng tidak menjelaskan terlebih dahulu Hal yang mesti dibahas Ya, ya, ya Saya paham Maksudkan yang Seh Kepok Kenongo Menganggupkan kepalanya Saya mendengar kabar Tentang pesatnya Ajaran yang disampaikan oleh Seh Siti Jenar Ujar Sunan Ponang Tutup bersilah di hadapan Sunan Kalijaga Saya juga demikian Kanjeng Sunan Kalijaga Mengamini Kenapa dia bisa berhasil dengan pesat Dalam menyebarkan akma Islam Di Tanah Jawa Padahal dia bukanlah seorang wali Sunan Kiri menyelak Benar, Kanjeng Penyebaran ajaran dengan pesat disini Bukan berarti Bukan berarti mayoritas Sebab Kanjeng Sunan Kalijaga pun cukup berhasil Dalam upaya ini Terang Sunan Ponang Tidak lupa pula Para wali yang lain Bukankah kita pun sebagai Para wali telah Menyesir seluruh pulau Jawa Dalam upaya penyebaran Ajaran Islam Ujar Sunan Kiri Sunan Ponang Menatap Sunan Kalijaga Berbicara melalui batinnya Bukankah maksud kita Bukan urusan pesatnya Penyebaran yang akan dibicarakan Tetapi tentang isi Ajaran yang disampaikannya Itulah yang membuat saya khawatir Kanjeng Sunan Ponang Namun mudah-mudahan Yang kita khawatirkan itu Tidak terjadi Kenapa Andika berdua terdiam Sunan Kiri Menatap Sunan Ponang Dan Sunan Kalijaga Ada apa? Tidak kanjeng Sunan Kiri Kita hanya memaklumi saja Kemampuan seorang rakyat jelata Seperti Seh Siti Jenar Mampu mengembangkan Dan menyebarluaskan Ajarannya Itu yang sedang kami renungkan Terang Sunan Ponang Tetap saja Pesatnya ajaran yang dia bawa Penyebarannya Tidak akan seluas para wali Termasuk pengaruh dan wibawanya Mungkin hanya sekelompok kecil saja Yang kemungkinan terserak Di pelosok negeri Demak Bintoro Ujar Sunan Kiri Namun Itu bukan sebuah persoalan Selama dia tidak menyimpang Dari aturan para wali Apa boleh buat Justru itulah Nantinya akan Menue persoalan Patin Sunan Ponang Namun Biarlah waktu yang menjawab Ganjang Sebab Kita tidak mungkin Bisa merubah Alur kehidupan Yang akan terjadi Bukankah Kita hanya Sepatas Mengetahui Dengan Keterbatasan Ilmu kita Kanjang Urai Sunan Kalijaga Dengan Bahasa Batinnya Para jurid Demak Yang pernah berhadapan Dengan Seh Siti Jenar Si Kerempeng Dan si Tambun Sedang berbincang-bincang Di bawah pohon beringin Menunggu Giliran berjaga Di gerbang Alun-alun Demak Bintoro Seh Siti Jenar Ternyata Temannya para wali Ujar si Tambun Namun Apakah dia juga Termasuk Salah seorang wali Di antara Wali Songo Matanya Menatap Si Kerempeng Tanyakan saja Pada kanjang Sunan Kalijaga Jangan Pada Saya Jawab Si Kerempeng Tinggi Tapi Jika melihat Kesaktian Dan kehebatan Ilmunya Saya yakin Bahwa dia Masih Termasuk wali Si Tambun Mengerutkan Dahinya Coba Menebak-nebak Buktinya Dengan Sunan Kalijaga Sangat Akrab Terkadang Bicara Melalui Tatapan Matanya Tentang Pembicaraannya Tidak kita Pahami Andika Sepertinya Tertarik Oleh Seh Siti Jenar Kendut Si Kerempeng Berdiri Benar Jawab Si Tambun Menang Saya Jadi Ingin Memiliki Ilmunya Kenapa Mesti Berguru Pada Seh Siti Jenar Yang Tidak Jelas Asal Usulnya Bukankah Kanjeng Sunan Kalijaga Juga Sangat Sakti Dan Beliau Jelas Asal Usulnya Terang Si Kerempeng Ya Tapi Tidak mudah Untuk mendapatkan ilmu Dari para wali Tanpa melalui Tahapan Tahapan Yang Berat Yang Berat Ujar Si Tambun Apa Bedanya Dengan Seh Siti Jenar Si Kerempeng Menyandarkan Punggungnya Di Pohon Beringin Jelas Beda Kalau Seh Siti Jenar Sangat mudah Memberikan ilmu Tambah Si Tambun Tahu Dari mana Si Kerempeng Penasaran Itu Dugaan Saya Jawab Si Tambun Loh Baru Mendukan Duga Saya Kira Sudah Tahu Dan Yakin Ucap Si Kerempeng Meskipun Hanya Berupa Dugaan Tapi Saya Yakin Si Tambun Membetulkan Penutup Kepalanya Jika Saya Siti Jenar Sangat mudah Memberikan ilmu Makanya Saya Ingin Membuktikannya Kalau Saya Saya Tahu Tempat Tinggalnya Atau Padepokannya Saya Akan Datangi Jelas Si Tambun Saya Mengangkat Tombak Langkah Kakinya Pelan Menuju Gerbang Alun Alun Demak Bintoro Untuk Melaksanakan Tugas Menganti Yang Lain Cari Saja Kalau Mau Ujar Si Kerempeng Melangkah Di Belakangnya Saya 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 Rasa Mudah Mencari Tempat Tinggal Orang Sakti Seperti Siti Jenar Tentu Orang Demak Bintoro Pada Kenal Seperti Halnya Para Wali Sama Sama Menuju Kerbang Alun Alun Pasti Si Tambun Mengangguk Kepala Karena Dia Salah Seorang Dari Wali Hanya Saja Tidak Termasuk Wali Sembilan Mungkin Karena Tidak Tinggal Di Pusat Kota Demak Bintoro Mungkin Juga Dia Punya Tugas Lain Di Pedasaan Dalam Penyebaran Agama Islam Langkahnya Terhenti Tepat Di Depan Gerbang Alun Demak Bintoro Kenapa Nika Punya Dugaan Bahwa Seh Siti Jenar Seolah Olah Ditugaskan Menyebarkan Ajaran Islam Di Pedasaan Tanya Si Kerempeng Pertama Karena Dia Jarang Berkumpul Di Dalam Masjid Demak Kedua Dia Sangat Terlihat Akrab Dengan Kanjang Sunan Kalijaga Yang Memiliki Kesaktian Seimbang Dengannya Terang Si Tambun Bisa Jadi Si Kerempeng Mengerutkan Dahinya Namun Meskipun Kanjang Sunan Kalijaga Orang Sakti Tapi Pembicaranya Tentang Agama Bisa Dibahami Oleh Kita Berbeda Dengan Seh Siti Jenar Yang Kadang Kadang Ucapannya Memingungkan Kita Itulah Bedanya Kanjang Sunan Kalijaga Dengan Seh Siti Jenar Ucapkan Tambun Berdiri Tegak Sambil Memegang Tombak Maksud Andika Kalau Benar Dengan Kanjang Sunan Kalijaga Untuk Sampai Pada Tahap Atas Harus Bertahap Tidak Bisa Langsung Sedangkan Seh Siti Jenar Bisa Loncat Pada Tingkatan Yang Kita Inginkan Buktinya Dia Berbicara Yang Tidak Bisa Kita Pahami Berarti Sudah Bisa Loncat Si Tambun Mencoba Menerangkan Cerdas Juga Andi Kandut Ujar Sikrempeng Saya Yakin Kanjang Sunan Kalijaga Mengajarkan Dengan Bertahap Karena Beliau Melihat Kemampuan Orang Yang Menerima Sedangkan Seh Siti Jenar Tidak Makanya Pembicaranya Kadang Kadang Ngelantur Ngelantur Itu Menurut Kita Kalau Kita Ilmunya Masih Rendah Coba Saja Jika Kita Sudah Berada Pada Tahapan Atas Mungkin Sangat Baham Pada Setiap Ucapan Seh Siti Jenar Bela Si Tambun Tidak Mungkin Si Kerempeng Mengerutkan Dahinya Masa Dia Pernah Bilang Kalau Allah Itu Punya Empat Prajurit Bukankah Allah Itu Punya Para Malaikat Kenapa Mesti Ada Lagi Prajurit Aneh Bukan Tambahnya Justru Itulah Kisanak Si Tambun Tersenyum Saya Saya Penasaran Dengan Yang Disebut Empat Prajurit Allah Oleh Seh Siti Jenar Siapakah Itu Dan Mengapa Prajurit Allah Bisa Diprentah Juga Oleh Seh Siti Jenar Kalau Saya Memiliki Ilmu Seperti Itu Dan Menguasai Prajurit Allah Seperti Dia Tentu Pangkat Akan Naik Tidak Lagi Jadi Prajurit Tapi Jadi Raja Hahaha Menghayal Si Kerempeng Mencipir Kanjeng Saya Saya Telah Mencoba Untuk Menuju Manunggaling Kau Logusti Kata Kebuk Longo Sambil Menghamparkan Sorban Di Depannya Lalu Berdiri Andika Sekarang Akan Sholat Seh Siti Jenar Duduk Bersilat Di Sampingnya Bukankah Andika Telah Mencoba Menuju Manunggaling Kau Logusti Benar Namun Saya Belum Sampai Sekarang Saya Akan Sholat Terang Kebuk Kenongo Tujuan Andika Sholat Seh Siti Jenar Terkenyum Bukankah Sholat Jalan Kita Untuk Menuju Manunggaling Kau Logusti Kanjeng Seh Kebuk Kenongo Mengurutkan Dahinya Bukan Ujarnya Pendek Seh Siti Jenar Memutar Tasbih Seraya Mulutnya Komat Kamit Berzikir Apakah Harus Berzikir Menuju Manunggaling Kologus Di Kanjeng Seh Tanyanya Kemudian Tidak Juga Jawab Seh Siti Jenar Pedak Lantas Untuk Apa Sholat Dan Berzikir Kerutnya Bukankah Kanjeng Saya Pernah Mengatakan Kalau Semua Itu Upaya Untuk Mendekatkan Diri Dengan Allah Jika Itu Jawaban Ke Ageng Pengging Benar Adanya Seh Siti Jenar Sejenak Memejamkan Mata Kemudian Memukanya Lagi Dan Menatap Kebuk Nongo Yang Masih Berdiri Hendak Sholat Bukankah Mendekatkan Diri Kepada Allah Sama Saja Dengan Menuju Manung Galing Kalo Gusti Tanya Kebuk Nongo Selanjutnya Tidak Juga Kiageng Ujar Seh Siti Jenar Lantas Manung Galing Kalo Gusti Sangat Berbeda Dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah Terang Seh Siti Jenar Perbedaannya Keningnya Semangin Berkerut Karena Yang Namanya Dekat Berbeda Dengan Manunggal Manunggal Bukanlah Dekat Dekat Bukanlah Manunggal Seh Siti Jenar Berhenti Sejenak Namun Sekarang Sebaiknya Kiageng Pengging Sholatlah Dulu Berceritalah Setelah Selesai Mendirikannya Tambahnya Baiklah Kening Seh Keadaan Di Padepokan Seh Siti Jenar Sore itu Terasa Segar Panas Matahari Tidak Menyangat Seiring Dengan Bayang-bayang Manusia Yang Kian Meninggi Udara Pegunungan Terasa Sejuk Pepohonan Dan Tumbuhan Berdaun Lembut Menambah Suasana Asri Padepokan Yang Ditata Sedemikian Rupa Menambah Kusuk Para Pencari Ilmu Kanjeng Seh Keboh Kenongo Mendekat Sholat Saya Sudah Selesai Baiklah Saya Siti Jenar Bangkit Dari Duduknya Apa Yang Andika Rasakan Saat Sholat Tidak Ada Tidak Merasakan Sejuknya Udara Pegunungan Tidak Kah Andika Melihat Kain Sorban Yang Terhampar Di Tempat Sujud Lanjut Saya Siti Jenar Tidak Jawab Keboh Kenongo Tidak Kah Andika Mendekati Allah Tanyanya Kemudian Saya Tidak Merasakannya Tidak Pula Menyumpainya Ujar Keboh Nongo Mungkin Sholat Saya Terlalu Khusuk Sah Siti Jenar Menengadah Kelangit Lalu Duduk Persilah Di Atas Rumput Hijau Yang Dihampari Di Karpandan Gerak Rik Tidak Lumput Dari Pandangan Keboh Nongo Lihatlah Kedua Tangannya Ditumpuk Dibawah Dada Tiba-tiba Tubuhnya Mengangkat Dari Tikar Yang Ditudukinya Dengan Jarak Satu Jengkal Dua Jengkal Satu Hasta Dua Depa Apa Yang Terjadi Kenong Seh Keboh Nongo Karu Karu Kepala Keningnya Berkerut Kerut Ini Hanyalah Bagian Terkecil Akba Dari Pendekatan Dengan Allah Dalam Keadaan Melayang Matanya Menatap Tajam Ke arah Keboh Nongo Hasil Pendekatan Jadi Bukan Manunggaling Kaulogusti Dengan Menaham Kedip Keboh Nongo Bertanya Saya Belum Menerangkan Menang Manunggaling Khologusti Namun Kita Tadi Berbicara Tentang Upaya Pendekatan Terang Seh Siti Jenar Perlahan Menurunkan Kaki Satu Persatu Hingga Akhirnya Kembali Menyentuh Tanah Dengan Jalan Sholat Tanya Keboh Nongo Bukankah Saya Tadi Waktu Sholat Tidak Menemukan Apapun Bahkan Tidak Bisa Melakukan Seperti Yang Seh Perlihatkan Jangan Salah Ini Bukan Sholat Namun Sholat Adalah Salah Satu Upaya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sholat Tadi Merupakan Sareat Bagi Pemeluk Islam Juga Ibadah Bagi Hamba Atau Abdi Allah Maka Hukumnya Wajib Ura Seh Siti Jenar Namun Ketika Orang Belum Lagi Menemukan Hak Kekat Dari Sholat Itulah Seperti Yang Ki Ageng Pengging Rasakan Hamp Pak Desis Kebo Kenongo Seraya Menatap Seh 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 Siti Dengan Penuh Kekaguman Kebanyakan Orang Adalah Seperti Itu Ki Ageng Pengging Seh Siti Jenar Melangkah Pelan Jika Demikian Saya Baru Berada Pada Tahapan Sari 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 Bisakah Saya Menemukan Hakikat Yang Dimaksud Oleh Kanjeng Siti Jenar Keboh Kenongo Seakan-akan Kehilangan Gairah Hakikat Menuju Pada Pendekatan Sebelum Manung Galing Kologusti Maka Seperti Yang Pernah Saya Jelaskan Pada Keageng Walaupun Kita Berbeda Agama Namun Bukanlah Andika Harus Memaksakan Sari Ajaran Yang Saya Miliki Untuk Keageng Kerjakan Karena Kebiasaan Andika Adalah Bersemedi Bukankah Dengan Cara Itu Andika Merasakan Hal Yang Berbeda Terutama Dalam Upaya Pendekatan Seh Siti Jenar Kembali Mengguruinya Benar Kanjeng Seh Sejenak Kebuk Nongo Merenu Kanjeng Seh Maafkan Kami Menghadap Ujar Kebuk Benowo Dan Dua Temannya Katakanlah Seh Siti Jenar Menatap Kebuk Benowo Dan Teman Temannya Kalau Boleh Saya Menginginkan Ilmu Yang Seh Miliki Namun Hendaknya Kanjeng Seh Tidak Marah Terhadap Permintaan Saya Kebuk Benowo Dengan Nada Pelan Jika Seandainya Saya Memiliki Ilmu Maka Tidaklah Keberatan Untuk Memberikan Sudah Sepatutnya Ilmu Itu Diamalkan Jawab Seh 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 Jenar Ilmu Jika Semakin Sering Diamalkan Dan Diajarkan Maka Akan Semakin Bertambah Namun Sebaliknya Jika Ilmu Itu Tidak Pernah Diamalkan Atau Dibagikan Apalagi Kikir Untuk Mengajarkannya Secara Perlahan Akan Hilang Dari Diri Kita Hendaklah Tidak Ditukar Dengan Emas Atau Uang Apalagi Dijual Belikan Kalau Tidak Ingin Hilang Hakikatnya Urainya Kemudian Ya Kanjeng Seh Jadi Kalau Begitu Saya Bisa Memohon Kepada Kanjeng Seh Untuk Diajar Ilmu Kebob Benowo Semeringah Kekirangan Ternyata Kanjeng Seh Sangatlah Baik Berbeda Dengan Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Tinggi Lainya Mereka Selalu Meminta Imbalan Kalau Tidak Berupat Tumbal Apa Yang Andika Inginkan Dari Ketidak Tauan Saya Tanya Seh Siti Jenar Ah Kanjeng Seh Selalu Merendah Saya Menginginkan Ilmu Untuk Bertarung Dan Ilmu Untuk Mengubah Daun Menjadi Emas Ujar Kebob Benowo Bukankah Andika Sudah Jago Bertarung Mengapa Mesti Saya Yang Mengajari Seh Siti Jenar Membetulkan Duduknya Untuk Apa Bisa Mengubah Daun Menjadi Emas Dalam Urusan Bertarung Secara Fisik Saya Bisa Namun Saya Masih Kalah Dengan Ilmu Kanjeng Seh Waktu Bertarung Saat Itu Kebob Benowo Menelan Luda Juga Jika Jika Saya Bisa Mengubah Daun Menjadi Emas Maka Saya Akan Menjadi Orang Kaya Raya Santero Negeri Demak Bintoro Baiklah Pelajarilah Itu Ujar Seh Siti Jenar Bagaimana Cara Mempelajarinya Tanya Kebob Benowo Mengerutkan Keninya Dekatkanlah Diri Andika Pada Sang Pencipta Nizaya Apapun Yang Andika Inginkan Akan Terkabul Karena Sang Penciptalah Yang Memiliki Segalanya Terang Seh Siti Jenar Caranya Itu Yang Susah Kan Jeng Seh Harus Bagaimana Banyak Cara Untuk Menuju Allah Laksanakanlah Itu Baru Andika Akan Bisa Mintalah Apa Yang Andika Inginkan Terang Seh Siti Jenar Saya Tidak Mengerti Dan Tidak Paham Kan Jeng Seh Kebob Benowo Garo-garo Kepala Saya Ingin Langsung Bisa Tanpa Harus Melalui Tahapan Rumit Yang Seh Sebutkan Mustahil Mustahil Kan Seh Tidak Bisa Memberikannya Tidak Mustahil Bagi Allah Jika Memang Dia Menghendaki Jadi Maka Jadilah Ujar Seh Siti Jenar Saya Sudah Bisa Kebob Benowo Bangkit Dari Duduknya Lalu Memetik Selembar Daun Basah Dan Diusap Dengan Kedua Telapak Tangan Wah Benar Benar-benar Hebat Ilmu yang Kan Yang Seh Berikan Saya Sudah Bisa Mengubah Daun Menjadi Emas Terima Kasih Kan Yang Seh Berjinkrak Jinkrak Kegirangan Saya Juga Seh Lorok Gempol Bangkit Dan Mencabut Golok Dari Sarunya Leggo Benogo Babatlah Tubuh Saya Dengan Golok Ini Cepat Menyodorkan Golok Pada Temannya Baik Bersiaplah Tanpa Raku Raku Lagi Leggo Benogo Membabatkan Golok Pada Lorok Gempol Yang Berdiri Tegak Hiat Hebat Benar-benar Hebat Lorok Kempol Tersenyum Bahagia Ketika Tubuhnya Dibabat Oleh Leggo Benogo Tidak Merasakan Apapun Bahkan Seperti Membabat Angin Sudah Benogo Cukup Lalu Duduk Bersilat Di hadapan Seh Siti Jenar Itu Yang Kalian Inginkan Sudah Saya Berikan Seh Siti Jenar Mengenggam Tasbeh Dengan Tangan Kirinya Terima Kasih Kan Jeng Seh Seh Telah Mengajarkan Dan Mengamalkan Ilmu Kepada Kami Dengan Satu Kalimat Hingga Keinginan Kami Tercapai Kebo Benowo Tampak Senang Begitu Juga Temannya Kami Kami Tidak Kami Kami Melupakan Kasah Baik Kan Yeng Seh Yang Telah Kami Anggap Sebagai Guru Untuk Itu Izinkanlah Kami Pulang Kampung Kembalilah Karena Hanya Itu Yang Kalian Ingin Raih Kan Yeng Siti Jenar Masih Dalam Kadaan Bersila Terdengar Mulutnya Komat Kamit Membacakan Dikir Sambil Memutar Tasbeh Berlahan Lahan Tubuhnya Samar Dari Pandangan Kebo Benowo Dan Temannya Hingga Akhirnya Tidak Terlihat Eh Eh Menghilang Kebo Benowo Menggosok-gosok Kedua Matanya Begitu Juga Kedua Temannya Aneh Kemana Beliau Ya Hebat Loro Kempol Memutar Mutar Matanya Menatap Ke segala Arah Mengisir Keberadaan Seh Siti Jenar Benar-benar Lenyap Tidak Jadi Soal Karena Apa yang Kita Inginkan Telah Kita Peroleh Disambing Itu Kita Sudah Meminta Izin Untuk Kembali Kampung Menghilangnya Kanjeng Siti Jenar Berarti Merestui Kita Semua Mari Kita Turun Dari Pade Pokan Ini Kebo Benowo Bangkit Dari Duduk Di Ikuti Temannya Mereka Pun Turun Daripada Pokan Menuju Kampung Kampung Tidak Tidak Tidak